Hai perjalanannya sangat jauh nih ya guys kita nikmatin aja ya melewati gunung-gunung lewati ikutan hantar berantan Nah kita belok kanan nih masuk ke terowongan wih ya nggak masuk terowongan wih kita masuk terowongan guys ini terowongan Casablanca yang banyak hantunya kali ini kereta kita nih oke temen-temen sobatnya semuanya kembali lagi bareng gua Jakarta di channel bukan konten kreator kali ini kita bakal lanjut di episode yang kemarin ya di kota Swiss kita bakal lanjut untuk menamatkan transport paper 2 tepatnya di kota Swiss kemarin ya kita udah bikin jalur kereta yang complicated banget pokoknya dah Nah sekarang kita bakal terusin campengnya ya tadi temen-temen sobat semuanya jangan lupa di subscribe dulu like comment dan share sebanyak-banyak ya temen-temen supaya kita bisa namatin transport paper 2-nya Oke kita tunggu aja loadingnya ya apa misi apalagi ya nunggu kita di depannya ya misinya bakal semakin seru nah disini kita bakal membuat keputusan ya membuat keputusan di set weather di tunnel should be blown up blow it up atau don't blow it up jadi tunnel yang sebelah sini nih apakah kita mau pedakan atau tidak ya bedakan atau tidak ya blowing up domain goto tunnel also kita harus tetap menjaga konektivitas antara bagian selatan sama utara ya guys jadi don't blow it up jadi disini kan ada tunnel nih yang ada ada terowongan yang memisahkan antara bagian utara sama selatan ya jadi terpisah sama gunung ini nah pihak selatan nih kemarin kita membangun negerinya tuh di bagian atas doang pihak selatannya iri jadi dia pengen kita menentukan apakah kita ledakan aja nih tunnelnya ya tapi gua nggak ledakan karena kita tetap mau menjalin hubungan dengan bagian yang selatan ya Nah karena kita udah menjalin hubungan antara utara sama selatan sini kita akan mensupply 100 unit of grain from the north or south reserve ya use reserve Oke kita bakal membangun pihak selatannya ya guys karena kemarin pihak utaranya kan kita udah bikin terus ya kita udah kembangin jadi kita nggak boleh pilih kasih ya kita akan kembangin bagian utara selatannya ya Oke kita bakal proses nih grainnya ya nah berarti dari sini gimana cara memprosesnya ya berarti warga-warganya butuh grain dong nih warganya butuh grain supply 7.61 use reserve oke use reserve maksudnya apa ya oke jadi kita bakal memakai sawah pabrik untuk gandum ini ya untuk kita olah cuy kita olah ya jadi yang membutuhkan gandum kita pasti pabrik roti ya guys nah disini kita bakal bikin jalur kereta antara bagian yang ini dengan pabrik roti disini ya untuk membawa eh produksi roti produksi roti bagian selatan ya nah kita beli aja keretanya wah keretanya udah ada kereta yang baru guys gue mau pakai kereta yang mahal aja mahal ini aja deh kereta ini boleh oke terus kargonya kita pasangin ini ya yang bisa bawa gandum ya pasangin lima terus kita taro tadi ya produksi roti selatan oke deh guys kereta untuk produksi roti di bagian selatan yah tolong aduh kebiasaan gua udah salah ini mulu salah beli mulu cuy gua lah ya semuanya salah beli mulu gue tuh kalau kayak gitu nah lu ulang-ulang ya nah ini beli ini satu terus habis itu beli ini aduhyanya cargonya ultr m tayat kita lempar ke produksi roti selatan salam belimu lugu dari kemarin ke nah oke Gini udah aman nih jadi tempat yang the Schuldya Boss Tuhan produksi gandum akan kita kita kirim kereta ini guys untuk dibawa gandum-gandum ya ke pabrik roti sebelah sini ya Oke Pak Mas ini kita lanjut untuk menyetir keretanya nih dari pabrik roti ini yang akan disupply dengan gandum-gandum kita di sebelah bagian selatan Nona ya tadi ya Oke kita otw ke bagian gandum selatan ya sambil menikmati pemandangan gunung yang indah kiri-kanannya gua gila gunungnya nah bener-bener gede banget ya Oke kita belok kanan guys asapnya bener-bener hitam ya bener-bener mengebul sangat-sangat menghalangi pemandangan tuh kita sudah mampir disini gandumnya udah ready untuk disupply tuh udah di depan kargo ya Oke udah di masukin ke gerbong kita guys dan kita akan balik lagi untuk menggunakan gandum ini menjadi pabrik roti ya misalnya misalnya maksudnya apa ya tadi gua coba ini bener-bener gini kita mengisinya harganya kayak gini nah gandum-gandumnya udah dibawa ke pabrik roti ini bener-bener bener tuh gandumnya ini ya kita langsung naik nih just resetnya ya jadi kita tunggu aja nih si keretanya bolak-balik mengantari mengantarkan gandumnya nah temen-temen jangan lupa di subscribe like comment dan share ya komen aja nih kira-kira kita bakal mau bikin apalagi di kota Swiss kita ini ya wah disitu ternyata ada kereta lain guys ketabrakan enggak nih keretanya ada kereta lain disitu oh disini kita berhenti dulu ya kita jangan sampai ketabrakan sama kereta yang ini ya Oke keretanya lewat dulu dia bawa apa nih nggak bawa apa-apa dia kita sudah sampai disini ya apakah semua gerbong kita terisi guys atau membawa gandum-gandumnya ke pabrik roti Oh terisi semua guys jadi sepertinya kita bakal nambah gerbong lagi ya kita bakal nambah gerbong lagi untuk keretanya di sini ya edit edit kita tambah berapa gerbong guys dua gerbong ya kita kita tambah ya Nah jadi sudah ada gerbong tambahan di bagian belakang sana guys ini keretanya bisa kita namain enggak ya kita namain aja kali ya Nah reka Thomas soalnya mirip nih guys sama si Thomas ya warnanya biru-biru muda gitu ya terus tinggal ini aja nih bentukannya juga udah mirip ya kereta uap tinggal di kita tambahin mata aja nih di depannya nih nanti udah jadi benar-benar kayak Thomas ya kita bolak-balik mengantarkan gandum yang ada di pabrik roti di kota ya Oke kita belok kanan lagi pemandangannya indah enggak banget ya gue jadi pengen Swiss Swiss itu kota yang penuh akan ke gunungan dan salju-salju dan udaranya sejuk di sana ya Nah ini dia gandum-gandumnya sudah mulai penuh lagi ya Apakah kita bakal ngambil gandumnya penuh aduh enggak penuh lagi cuma empat-empat gerbong doang percuma dong guys tadi kita beli ini beli gerbong tambahan kalau memang produksi gandumnya kurang ya gimana sih nih produksi gandumnya Iya produksi gandumnya ya Anda kerjanya males betul nih jadi produksi saya tidak terpenuhi kalau yang ini apa nih pabrik apa ini Oh remain Oh ternyata disini ada tambang emas gitu ya tambang bus tambang perunggu cuy tambang perunggu digunainya buat apa antara ini perunggunya lagi diproses ya jadi kerikil-kerikil kecil nih naik dia terus diproses lagi jadi biji besi Aduh 91 per seratus lagi kita lagi padahal ya sini ada udah diwala nih kecepi emasnya ya kayaknya kita habis ini misi biji emas deh sepertinya ya nah ini keretanya udah datang lagi nih Wow ya tadi abis gua marahin yang punya pabriknya langsung ini ya langsung produksinya langsung menanjak ya gua gila ini keren banget nih kita lihat ya semua gandumnya di bagian belakang sudah penuh kayak akan gandum nih ini bakal jadi lagi roti nih guys gandum-gandumnya ya Untung nggak ada hujan sih jadinya gandumnya nggak kebasah ya nggak kena basah ya Oke selesai untuk pembawaan gandum jadi roti ini tadi kita produksi buat perang guys buat tentara kita di medan perang ya jadi disini perangnya terus berlanjut ya Hai jadi karena perangnya terus berlanjut persediaan makanan meningkat pasti persediaan listrik juga meningkat makanya kita harus menyediakan batu bara nih ya batu bara ditambang ini ke kota komo disini ya kota komo ini memerlukan batu bara dan juga nah betul kan tadi kan prediksi gua dan juga pertambahan besi ini yang menghasilkan besi ke kota French Einstein ya untuk memproduksi senjata mungkin ya Oke jadi mereka tuh saling barter kota ini kota French Einstein sama komo ya saling barter kalau komo dia nggak punya tambang batu bara jadinya dia ngambil dari batu bara dari kota Frenstein sementara kalau kota Frenstein dia nggak punya tambang besi untuk membuat senjata jadi kota Frenstein mengambil besinya dari tambang kota komo ya Oke jadi kita bakal coba kita bahkan kita bahwa terpisah antara kiri dan kanan ya guys ini terk yang sangat lumayan jauh sangat 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 melampaui map kita ya dari ujung ke ujung guys tuh dari ujung ke ujung Oke kita bakal bikin dulu lain dari kota komo ya ke Frenstein sebenarnya ini bisa kita bikin Sekali jalan aja ya guys Bisa kita bikin Sekali jalan Tanpa harus bikin dua kereta Karena dia kan bolak-balik ya Jadi ketika keretanya berhenti di kota Frankenstein Nanti kota Frankenstein Yaudah gue salahnya sebutnya namanya ya Gue kagak ngerti nih Sebutannya ampun nih Ribet-ibet sama kotanya ya Kalau di kota Frankenstein ini Nanti keretanya bakal bolak-balik Jadi ketika keretanya berhenti di kota Frankenstein Nanti dia bakal mengambil Tambang dari batu bara Ketika keretanya balik Sini dia akan mengambil Bigi besinya ya Kita namain aja nih Supply Besi dan Batu bara Oke kita bakal Beli Keretanya ya guys Keretanya kita beli Dia dari sini aja nih Kita harus pakai kereta yang Sangat-sangat cepat nih Karena jaraknya sangat jauh ya Dan Pakai ini aja ya Pakai ini aja deh Cargonya bisa gak Kalau Biji besi sama Col bareng Oh bisa coy Jadi gue pengen sekaligus Ambil 10 aja nih 6, 7, 8 7, 10 Langsung aja lah Bayakin Nggak usah tanggung-tanggung ya Oke kita Taruh di Supply besi dan Batu bara Dia cuma satu keretanya Yang kita pakai nih guys Untuk membawa Kul sama Kore Ke kota masing-masing Ini ya Mana tadi itu Frame from Spain Bisa gak ya Langsung ya Seharusnya bisa sih Langsung sih Soalnya disini kan Gak ada keperluan Komoditas Wah ada deh Keperluan komoditasnya Ada ada Keperluan komoditasnya Ini ya Ada ada nih Keperluan komoditasnya Di industrinya Ternyata Terus yang tercakup Cuma segini doang Oh disini Kota komo Nah udah sampai nih Keretanya nih Di kota komo Kebutuhan Industrialnya Ada di sebelah sini Kak tercakupi ya Tercakup sih Kebutuhan industrial ya Mana tuh kereta kita Apakah Langsung Dia Oh Dia langsung Sini guys Dia langsung Menuju Kota paling jauh Di Fernandstein Dia langsung Menuju Fernandstein Dari ujung Ke ujung Perjalanannya Sangat jauh Kita nikmatin aja Melewati Gunung-gunung Lewati Ikutan Anta Berantan Nah kita Bila kanan Masuk ke Terowongan Wih Yah Gak masuk Terowongan Wih Kita masuk Terowongan Guys Ini terowongan Casablanca Yang banyak Hantunya Kali ya Ini kereta Kita nih Sangat jauh Perjalanan Ini Oke Kita sudah Meluar Terowongan Dimana kotak Kotak Kota Fernandstein Di Bodian Paling Ujung Kita melewati Danau Dulu Kita melewati Hutan Berhenti dulu dia Oh iya Berhenti dulu Gue kira Bakal ada Kereta Yang Ngalangi Ini keren ya Kotosuis ini Keretanya Sudah Jalur keretanya Sudah terintegrasi Gue pengen nanti deh Bikin jalur kereta Yang terintegrasi Jadi walaupun Dia cuma Dua jalur kereta Tidak 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 Jadi walaupun Jalur keretanya Cuma dua Jadi Tapi dia Terintegrasi Ganti-gantian Tidak Ada yang Menabrak Satu Sama Lain Jalur keretanya Harus Gue pelajarin Jalur kereta Di kota Swiss Untuk Pembangunan Di kota Jawa Kita Nanti Kalau Ini Sudah Selesai Banyak Eh Bukan Disini Masih Jauh Banget Ini Kolenya Sudah Banyak Diproduksi Batu Baranya Sudah Penuh Diproduksi Oke Deh Tapi Dia Muatnya Cuma Empat Gerbong Doang Guys Batu Baranya Guys Batu Baranya Cuma Diketer Isi Empat Gerbong Doang Guys Yang Gerbong Lima Sampai Sepuluh Itu Belum Terisi Ya Mungkin Karena Kereta Kita Sangat Cepat Ya Ini Kita Namain Siapa Ya Keretanya Teman Temannya Thomas Siapa Lagi Sih Gue Lupa Ini Waktu Kecil Sempet Nonton Thomas Tapi Lupa Cuy Teman Temannya Siapa Aja Ini Sudah Banyak 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 Disini Rotinya Produksi Alpin Kalian Si Alpin Kereta Alpin Alpin Ini Kita Namain Kereta Alpin Jadi Teman Teman Di Comment Aja Kalau Ada Yang Mau Request Nama Kereta Nama Kota Ataupun Yang Lain Ya Comment Aja Ini Bakal Gue Tanggepin Satu Satu Ya Kita Balik Lagi Ke Sisi Selatan Mat Untuk Membawa Pool Yang Besi Dari Pertambangan Kota Frankenstein Menuju Kota Popo Keren Sini Kita Barter Antara Kota Komo Sama Kota Frankenstein Nah Kita Masuk Lagi Guys Masuk Perwongan Lagi Mudah Mudah Perwongannya Awet Sampai Kita Kapan Pun Itu Supaya Jalur Selatan Selama Utara Tetap Terpukun Ini Kenapa Ini Ada Lampu 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 Oke Kita Sudah Belok Kiri Guys Halo Pak Saya Duluan Ya Belok Kanan Gila Ini Angel Karetanya Gue Sangat Terinspirasi Sangat Terpata Mana Kota Komo Mana Bersi Di Ujung Kota Komo Kita Coba Dari Angel Yang Lain View Yang Lain Yaitu Dari White View Kalau Tadi Kan Kita Dari Close View Sekarang Kita Melihat Keretanya Bolak Balik Pakai Kamera Angel Yang Jauh Berjalan 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 lewati kiri kanan dari pegunungan Swiss kayak miniatur gitu ya keren jadinya kalau dari jauh cuy ini gunung-gunungnya gede banget cuy lama juga ya kalau kelihatan dari jauh ya kalau dari deket tuh cepet banget dia ininya jalannya tapi kalau dari jauh tuh kayak lambat banget keretanya kita lihat ya sambil kamera daya wuih kayak miniatur keren banget kita ikutin pergerakan kereta kita lampunya banyak banget ya keren ini yang bikin dah ini jalur kereta perintegrasi ini namanya nih kita bakal melewati hutat wih gua kameramennya ini dikaji berapa nih kameramennya dead pakai drone ceritanya kita pakai drone kameramennya ya oke belok kanan apal ya ya ininya jalan-jalannya nggak kesasar gitu oke kita udah belok kiri ini kita lihat di sebelah kiri ada danau besar guys yang airnya masih jerni ya belum ntar Hai nodai saman gimbah nah di depan sudah ada batu bara sekali lagi dong blok balik ya karena ore nya masih 39 kita butuhnya sampai 50 ya produksinya lambat cuy sekarang medium kamera ya jadi kameranya enggak terlalu jauh enggak terlalu deket tapi tengah-tengah pakai medium kamera untuk mengamati jalur kereta kita waduh dia berhenti guys sepertinya stasiun ini sedang penuh yang datang kereta Alpin ini keren nih kereta Alpin ya semangat untuk bekerja si Alpin membawa biji besi sama batu bara ke masing-masing antar kota dari ujung ke ujung ya tadinya gua rencananya mau bikin dua dua kereta loh guys tapi kepikiran jadi satu aja gitu tiba-tiba ternyata dari mana kereta Alpin melewati di bagian pohon rindang ya rencananya aku pengen bikin di map jawa guys cuma map jawa itu kita kan udah banyak yang bikin ya yang play gaming juga kemarin gue lihat udah bikin map jawa keren map jawanya di bang pentazel juga bang iman jpo juga ya Nah gua ragu bikin map jawa karena mereka kan udah bikin map jawa ya jadi kalau gua lihat terakhir di episode transfer paper 2 campaign itu kota terakhirnya itu adalah kota Cina nah gua berpikir untuk lanjutkan perjalanan transfer paper 2 kita ini lebih baik di kota Cina dibanding pulau map jawa karena map jawa udah banyak yang bikin jadi gue pengen bikin di kota Cina cuma gua balikin lagi nih ke temen-temen semua ya ke sobat game semua kira-kira kita bakal membangun negeri sendiri yaitu dengan pulau jawa yaitu Indonesia atau minusnya minusnya dari kreator-kreator yang lain itu sudah ada pulau jawanya masing-masing juga tapi kan kalau kita main pulau jawa kan itu pasti dari mas-mas kreator ada keunikannya sendiri ya pulau nya nah itu gue masih bimbang disitu pasti pasti setiap pulau jawa yang kita bikin pasti ada yang beda pastinya tuh gua bakal tetep bikin di pulau jawa atau kita bakal bikin di negeri orang negeri Cina kota Cina jadi di episode terakhir kempeng ini setelah gua intip-intip ya itu kota terakhir itu kota Cina jadi setelah kita nanti jalanin misi-misinya di kota Cina nanti gua rencana bakal nerusin tuh pembangunan di kota Cina tapi kalau bangunnya nggak dari nol sih nggak seru sih ya nanti deh untuk saat ini gua masih memilih untuk sekitar 70% di map jawa 30% di map Cina ya itu masih keinginan gua nih untuk sandboxnya untuk rebuilding nya cuma dari temen-temen sobat semua nanti di komen aja ya kira-kira-kira bikinnya di map jawa apa di map Cina ya jadi di komen aja ya sambil kita nunggu nih eh campaign nya beberapa episode lagi kita bakal masuk ke dunia yang lebih modern guys jadi nanti udah ada bandara udah ada kapal udah ada kereta cepat ya new vehicle kita udah dapet new vehicle tadi oke dikit lagi sekali jalan udah sekali nyampe lagi nih kalau udah nyampe disono kita sepertinya selesai mengisaikan misi yang ini ya apakah ada misi lagi ya Roman romannya sih kita bakal tamat di misi ini Roman romannya ya sepertinya nggak bakal ada misi lagi di Swiss jadi kita bakal pindah ke kota selanjutnya nanti kita lihat ya jawabannya akan terlihat setelah kereta ini nyampe kota ini nih kargo nya kurang gede apa gimana ya produksi nya kayaknya dikurang cepet oh masih ada cuy oke setelah kita memproduksi listrik sama senjata akhirnya perangnya perangnya sudah berakhir ya guys oke karena perangnya sudah berakhir kita disini akan melakukan perbaikan dari jalur-jalur kereta kita ya jadi karena perang itu memakan banyak akomodasi banyak produksi dan lain sebagainya nah dari perang yang sudah berhasil kita bakal coba beres-beres rumah kita ya dengan cara memperbaiki kereta-kereta kita yang sudah bekerja lelah si kereta Alpin nih keren nih kereta Alpin nih kereta Alpin bener-bener udah bekerja keras ya kita harus memperbaiki kereta Alpin yang sudah bekerja keras ya mungkin baut-bautnya ada yang copot atau geriginya ada yang udah kusam ya nah dengan cara menyuplai baut-baut bagian kereta ini ya deliver machine to the break in the line at machine 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 dari mana guys produksi mesin dimanakah produksi mesin produksi mesin ada disini ya in the line at servo sen benar gak sih ini dimana dong produksi mesinnya kita bakal membawa beberapa produksi mesin disini ke bagian disini suplai mesin kereta untuk perbaikan kereta Alpin ya kasian tuh Alpin tuh sudah berjalan sangat jauh dia suplai mesin kereta kita beli keretanya ya kereta yang mana nih kita mau beli guys gue pengen nyoba kereta yang ini sih kargonya kita pakai yang ini ya kita pakai 5 aja oke kita taruh di suplai mesin kereta pusing electric track aduh gak ada electric track lagi cuy jadi terlaksa kita jual aja kita pakenya kereta yang ini lagi aja deh oke kita taruh di suplai mesin kereta ya terpaksa cuy gak ada jalur kereta listriknya karena kalau kita mau bikin juga itu gak bisa di map ini lagi di restricted ya oke kereta siapa nih kita namain nih tadi kan cowok ya ini mungkin keretanya cewek ini bisa ganti ini gak sih warna kereta ini gue pengen ganti warna kereta gak bisa ya keretanya begitu doang udah ya oh bisa 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 wah ini kereta cewek nih kita namain ya guys ini kita namain tapi dumping juga anjir kita namain keretanya warna meraya Betsy 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 kereta Betsy oke kereta Betsy ini akan membawa mesin-mesin kereta ke 04000 yang dibuat jadi kereta Tesy ini karena kecilnya dia itu perhatian salah satu kereta lo misalkan kereta Alvin tadi nah makanya nih si keretaに besi ini gue tugas untuk membawa mesin-mesin kereta ke ke bagian produksi kereta atau pembenahan kereta tadi ya karena si kereta Betsy ini dia cewek nih guys kereta cewek nih dia mensupport kereta laki-laki ya memberi baut-baut kereta ataupun mesin-mesin kereta yang sudah rusak sama dia dibawain sama si kereta Betsy ya thank you kereta Betsy wah cantik banget ya kereta Betsy kita puji dulu aja dia karena merah nih satu-satunya kereta cewek di kota kita ya baru dia doang ya gimana tadi ininya pabrik pembenahan keretanya disini ya sebelah kanan ya nah ini adalah pabrik-pabrik pembenahan kereta yang sudah popong ya sudah sudah capek ntar dibenerin tuh disitu tuh pabrik-pabriknya ya tapi yang nyetir tetap cowok ya gak apa-apa deh karena kita gak bisa ganti si bapak-bapaknya bisa diapain lagi ya manage vehicle gak bisa lagi cuma ininya doang yang bisa diganti warnanya ya skinnya gak bisa skinnya gue pengen ganti jadi skin ini sih skin KRL nanti kalau misalnya udah ada skin yang baru ya satu kali jalan lagi guys untuk membawa baut-baut kereta yang sudah menunggu di depan ke bagian pabrik pembenahan kereta ya pembenahan kereta oke deh kereta Betsy hari ini sangat sangat semangat ya untuk membawa baut-baut kereta untuk kereta yang lain tadi gue mau warnain pink kalau pink terlalu mencolok ya jadi kereta Betsy ini gak terlalu mencolok ya walaupun warna yang merah juga sih kalau merah kan pemberani ya ini kereta Betsy ini pemberani nih dia nih oke satu kali jalan lagi kita bakal menyelesaikan misi ini ya guys apakah setelah ini tidak ada misi lagi kita lihat nanti ya atau misinya sudah selesai oke kita belok lantuan beloknya ke bagian sini oke deh selesai guys oh masih cuy and a year with a profit profit Indonesia minus 300 ah earning from freight transport earning from passenger sampai berapa ini sejuta ya ini kita lama-lama profitnya naik kan ini berapa nih 1 juta ini 719134 ini 1 juta ini masih 77 ribu 250 ribu 381 ribu oh lama-lama naik nih guys foreign transport oke oh ini cepet nih ini mah cepet cuy langsung selesai karena kita juga udah membangun kereta penumpang ya mana kereta penumpang sini ya kita sudah membangun kereta penumpang ini kita namain siapa ya kereta yang ini guys kereta bob aja ya kereta bob ini adalah kereta pembawa penumpang di kota kereta bob soalnya kenapa gue namain bob karena bodinya gede banget nih si bob ini kayak bapu-bapu itu ya bob huh bendut dia nah lihat bodinya gede banget si berisi gitu ini kereta bob adalah kereta pembawa penumpang ya walaupun dia cuma bawa 3 gerbong tapi sama sangat semangat untuk membawa penumpang antar kota ini amin kita profit ya padahal minus aja mungkin aneh beth aneh beth profit ya padahal minus sih oh maksudnya profit dari tiketnya guys ya maksudnya profit dari tiketnya eh oke deh selesai untuk misi di kota Paris eh Paris Swiss ya jadi temen-temen jangan lupa di subscribe dulu like, komen, dan share ya supaya cerita kita di transfer berdua semakin seru nih dengan adanya ide untuk penamaan kereta dan pewarnaan kereta tadi jadi untuk episode selanjutnya disini kita bakal coba intip ya di bagian ini untuk episode selanjutnya jadi episode selanjutnya kita bakal di Hollywood di Hollywood cuy ini ada pesawat terbang ya kita intip dikit aja ya untuk episode sebelumnya biar temen-temen penasaran episode sebelumnya di hari minggu kita bakal streaming guys jam 1 siang oh jadi industri Hollywood itu awalnya pesawat terbang cuy disini nah ini ya banyak artis-artis nih disini nih wiii kotanya benar-benar mencerahkan mata ya Hollywood ini dia bayar royaltinya gak ya ke Hollywood si Taiso Beber juga wuuu ada lapangan golep untuk para artis kita yang ingin main up golep ya disini ada pesawat terbang juga nah ada sinema ya Howard Fugees siapa Howard Fugees oke deh di Los Angeles ya guys so kita ketemu lagi di episode selanjutnya jangan lupa temen-temen sobat di semuanya subscribe, like, komen, dan share aja ya supaya gue semakin sempat menemani temen-temen untuk main torsuit port 2 atau game-game yang lainnya thank you temen-temen kita atas dia ya sebelum 1, 2, 3 jangan lupa